Oke baik, lanjut ini model yang paling sederhana Ini roti sosis, jadi adonan cuma di roll aja Sama seperti tadi ya Tapi ini bentuk yang benar-benar sederhana sekali Tapi cantik Digolong, satu, dua, tiga Nanti tinggal kita topping aja Nah yang membedakan adalah toppingnya Di roll tipis Gulong Oke selesai Kita susun di loyang dulu ya Kita tata dari loyang dulu Nanti ini belum di topping ya Lanjut Kita akan membuat Roti pisang Untuk roti pisangnya Sama seperti sosis ya Tidak jauh berbeda Kalau mau diisi dengan keju juga boleh Tapi disini saya tidak memberikan tambahan isiannya Masukkan pisangnya Oke Lalu gulung Tuh simpel kan Tata di Loyang Kalau mau biar cepat dan gampang Misalnya ada kerjaan lebih banyak ya Jadi ini rotinya apa Roti adonannya Dipipihin dulu semuanya Dibalik Tarik Nah ini kalau kita lagi kerja banyak nih Lagi bikin banyak Ini dilakukan Atau bisa bikin adonan satu Panjang besar Terus Isi pisang Langsung diroh Baru potong-potong juga bisa Ya sama aja sih sebenarnya sih Tinggal disusun aja Nih nanti kita tinggal bedain nih Si pisang sama sosis Beda toppingnya gimana ya Biar cantik gitu kan Jati pisang kabur Dap Dua model Dan yang terakhir Kita akan bikin isian dari keju Untuk roti kejunya Kita menggunakan Keju dipotong Batang ya Seperti ini ya Kayak balok ini Sesuai selera aja sih Kalau gak ada Diparut juga gak apa-apa Sama sih Masih Jadi aku bikin model-modelnya Yang serupa Dibedain di toppingnya aja Sebenarnya Ini tinggal digulung Oke yang keju sudah selesai Sama ya Sama ya Kita susun di loyang juga Kok gendutan yang pisang Ya karena yang pisang isinya lebih besar Yang kejunya Saya isinya lebih kecil Nanti juga yang keju akan kita potong Biar dia cenderung lebih flat lagi Saya beri jarak Biar matangnya lebih cantik lagi Ini akan kita fermentasikan lagi Kurang lebih sekitar 45 menit 30-40 menit Naval tolong Masuk proofing Kulkas Kulkas Sosis Pisang Dan juga keju Tadi keju yang kecil Berubah jadi gede Sekarang jadi seukuran Ini kita oles dulu Dengan Susu cair Atau susu UHT Untuk yang sosis Ini akan kita berikan Topping Keju Di atasnya Dan yang satu lagi Misalnya kalau mau dibuat berbeda Itu bisa diberikan Kayak Margarin dengan tambahan Apa namanya garlic Atau bawang putih Lalu ditambahkan dengan sedikit Kaldu bubuk Di dalamnya Ini akan kita buat Untuk yang Cheese garlic Tapi di sosis pun Kalau mau diberikan Juga tidak ada masalah Contoh misalnya Setelah dioles Beri garis sedikit Baiknya sebenarnya Nunggu kering dulu Lebih bagus lagi Baru diberikan Garlicnya Di lubang yang kita buat tadi Setelah itu Boleh ditambahkan dengan Keju mozzarella Untuk mengikat Garlicnya Sedikit aja Jangan banyak-banyak Pastikan adonan Tidak kempes Jadi dimotongnya Jangan saat Proofing maksimal Ambil di 70% 80% Biar mereka bisa dipotong Lalu biar cantik Tambahkan dengan Petersely Kering Atau parsley Di atasnya Untuk yang ini Bisa ditambahkan dengan Mayonnaise Tapi sebenarnya Kalau terlalu banyak topping Berat rotinya ya Jadi baiknya sih Disesuaikan saja Oke cantik Nah Untuk yang Pisang Kita menggunakan Filling cheese Filling cheesenya gini aja Nah Sudah cantik Seperti itu Satu lagi Ini yang garlic cheese ya Jadi dalamnya cuma keju aja Tarik perlahan Sorry lengket Saya harus pegang susu dulu Soalnya Kita akan rapat lagi Nah Kalau sudah seperti itu Tinggal masukkan Filling cheesenya aja Eh filling cheese lagi Garlic ya Butter garlicnya Habis itu Ditaburkan dengan Sedikit Gula pasir Bercantik ya Broking Dan Adonan Ya apa Roti yang kedua Bentuk yang kedua Di loyang yang kedua ya Ada tiga bentuk Bisa di oven Jadi toppingnya dibikin lucu Dan menarik Silahkan dilihat Lebih jelas Oke Oke Api bawah di 190 Sorry Kita kecilkan sedikit Karena tadi agak kering Kering sedikit ya Bawahnya Terlalu coklat Nah jadi api bawah 190 Api atasnya 210 Saja Dengan waktu 8 menit Pastinya Ya 210 Tunggu ya Oke guys Sudah matang Sempurna Waw Warnanya cantik sekali Aduhai Yang ini langsung kita banting kecil aja Sorry guys Terlalu berlebihan Sampai tangkup Nah cantik banget Bukan dengan teman-temannya yang lain Lucu banget roti sosisnya Yang pakai mozzarella lebih cantik lagi Sampai tangkup Gini Sampai tangkup Terima kasih.